Raffi Ahmad dulu punya cicilan 2 miliar rupiah per bulan, sekarang mahir putar uang. Raffi Ahmad juga pernah merasakan dihantui cicilan per bulan. Bahkan angkanya mencapai 2 miliar rupiah per bulan. Cicilan disebut Raffi Ahmad menjadi salah satu motivasi dirinya untuk bekerja keras. Dia merasa ada tanggung jawab setiap bulannya yang harus dipenuhi. Gue juga zaman dulu nyicil terus. Setiap beli mobil, rumah, nyicil terus. Itu membuat kita nih kalau punya cicilan mempunyai motivasi untuk kerja bayar cicilan, kata Raffi Ahmad ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Cicilan-cicilan itu ada saat Raffi Ahmad belum menikah. Meski saat awal-awal menikah masih tersisa cicilan tersebut. Nikah satu, dua tahun awal lah itu punya cicilan sampai sebulan itu hampir 2 miliar rupiah gue. Banyak aja, nyicilnya, aku Raffi Ahmad. Gue dulu terlalu salah. Memang cicilan itu jangan tinggi-tinggilah jatuhnya juga gue stres. Cuma akhirnya pelajaran buat gue. Kita kalau mau nyicil itu atas kemampuan kita saja, pesan Raffi Ahmad. Sampai saat ini Raffi Ahmad mengaku masih punya cicilan meski nilainya tidak sebesar dulu. Cowok yang dijuluki sebagai Sultan Andara itu kini mempunyai aset mulai dari properti, mobil, dan bisnis. Dia juga mempunyai mobil Roll Rolls senilai 21 miliar rupiah yang disebut sudah lunas. 21 rupiah M sudah, lunas. Mobil-mobil Alhamdulillah sudah lunas semua. Ada yang belum lunas, itu rumah di BSD, ungkap Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mempunyai prinsip boleh saja buka cicilan asal mampu bayar dan punya dana lebih. Sebenarnya dalam ilmu ekonomi kita nyicil itu diperbolehkan. Misal kita punya duit 1 miliar rupiah, ada mobil harganya 500 juta rupiah, kalau kita beli cash, sisa tinggal 500 juta rupiah. DP 20% kita cuma keluarin duit 100 juta rupiah, masih punya duit 900 juta rupiah, kata Raffi Ahmad. Kalau gue sekarang belajar bisnis, duitnya mending kita plot-plotkan setiap bulan kita masih kerja. Kecuali 1-2 tahun kita nggak punya pemasukan lagi, harus mikir 2 kali. Tapi kalau merasa 1-2 tahun lagi masih kerja, tiap bulan menghasilkan nggak usah takut. Lanjutnya, sulung dari 3 bersaudara itu selalu menyisihkan 20-30% uang untuk dana darurat. Baru dari sisa dana itu dia pergunakan untuk membeli sesuatu. Kalau gue dari dulu memang gue hidup sendiri, gue selalu menyisihkan kalau misalnya punya 100 juta rupiah seenggaknya 20 rupiah sampai 30 juta rupiah gue simpan. Sisanya 70%, misal 100 juta rupiah, 30% bisa gue belanjang, 30-40% gue pikirin mau invest, atau apa, Beber Raffi Ahmad. Sampai jumpa di video selanjutnya.